Video kebakaran yang diabadikan warga memperlihatkan sejumlah mobil terbakar saat dendak melintas di Jalan Ahmad Yadi, Kecematan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Jumat pagi 4 Desember 2023. Dalam peristiwa yang terjadi di depan kantor DPW Nasdem, Lampung, terlihat mobil minibus mengeluarkan kepulauan asap tebal. Warga sekitar berupaya membantu memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau apar. Ahmad Ujer, seorang satam di sekitar lokasi menjelaskan mobil pribadi tersebut melintas sekitar pukul 10 pagi, kemudian berhenti, dan tak lama muncul persihkan api dari bagian mesin mobil. Di dalam mobil terdapat dua orang, beruntung kedua orang berhasil menyelamatkan diri dan api tidak menyambar ke bagian dalam. Jadi pas mobil itu datang langsung keluar api dia. Jadi saya langsung sepontan ambil alat pemadam di situ. Sama Bang Deddy juga, kepala kantor. Jadi itu udah habis dua, api masih jalan. Jadi saya lari mandi pemadam itu. Karena bapak si tas itu kan kecil itu dia, ketabung api. Iya, habis dua. Jadi pas lari ke sana langsung sikap juga bapak-bapak pemadam itu langsung datang, langsung disumprotin semua, habis. Jadi api itu, jadi nggak sampai menjalan ke dalam. Mesinnya hidung nggak mobilnya? Bitu-bitu. Ada orang di dalam? Ada. Dua. Yang satu ngeluarin alat-alat kerja dia, yang satu lari cari bantuan ke dalam. Tapi ada korban lupa nggak, Pak? Nggak, nggak ada. Berhasil keluar, Pak? Iya, karena dia cepat keluar dari mobil itu. Kalau tidak tahu itu, alat-alatnya apa itu di dalam mobil itu? Kayaknya kabel-kabel dia. Kayak memasang instalasi apa? Listrik. Petugas Damkarmat Bandar Lampung yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api dengan setengah tanki air. Diduga mobil terbakar karena selang bensin yang pecah. Satrio Ongku Wijoyo melaporkan.